Dinas Perhubungan Kota Batam berencana menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota Batam untuk melakukan tes urin dalam perekrutan petugas bus trans batam tahun ini. Saat ini, ada sekitar 40 calon petugas bus trans batam, baik sopir, ticketing, maupun kondektur. Kepala Dinas Perhubungan Batam Yusfa Henry mengatakan, dari 40 calon petugas trans batam tersebut yang lulus akan dites urin terlebih dahulu. Jika terindikasi menggunakan narkoba, maka secara otomatis yang bersangkutan tidak akan diterima menjadi petugas bus trans batam. Yusfa juga mengaku, selain rekrutmen baru yang akan dites urin, seluruh kru trans batam juga akan dites urin, terlebih lagi sang sopir. Namun, hal itu akan dilakukan secara bertahap. Ya, mulai Februari 2017 ini kita menambah satu koridor lagi, dari enam koridor menjadi tujuh, satu koridor di Telaga Punggur, Jodok. Ya, itu rutinnya melalui Telaga Punggur, terus Bundaran Bandara, terus Bundaran Kabil, terus ke Indomobil, belok ke kiri, Jumaraya, terus ke Jalan Buyung, nanti berakhir di Terminal Jodoh. Terminal Jodoh. Terminal Jodoh dan... Sementara itu, Kepala BNK Batam, AKBP Darsono, menyambut baik keinginan dinas perhubungan Kota Batam. Selain memiliki kualitas yang bagus, petugas trans batam harus bersih dari narkoba. Selain menyelamatkan diri, bisa menyelamatkan orang lain. Insya Allah, apa yang di program oleh pemerintah, khususnya yang sekarang ini kita laksanakan, itu program mensosialisasi terhadap stop narkoba, dan nanti masalah rekrutmen kita akan membantu dari penyuluan terhadap bahaya narkoba, juga akan dilaksanakan tes urin sebagai persyaratan utama. Itu sangat bagus sekali, sangat mencukup sekali saya, karena konteknya adalah untuk masyarakat. Apabila kita sudah menyiapkan SDM-SDM-nya yang berpotensi bagus, punya kualitas yang bagus, dalam hal ini pengemudi dan awal, atau awal bus, berarti dia juga menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan terhadap keluarga dan orang lain. Ini adalah suatu persyaratan mutlak utama, karena apabila seseorang menggunakan narkoba dalam mengendarakan-kendaraan itu sangat berbahaya. Maka untuk itu, saya sangat mendukung sekali program dari pemerintah kota Batang, khususnya SDM ini, dalam rangka mengkilirkan dan klir terhadap narkoba, terhadap awal bus, maupun penumpang yang dari. Tapi kalau teknisnya nanti di BNN atau? Kalau teknis di mana saja bisa, baik itu datang ke BNN kota, atau kami yang datang ke kantor Pemku Batang, atau mobil, karena kami sudah ada bus-nya juga, bus dalam rangka untuk pengetesurannya, bahkan di bawah sekarang ya, mobilnya. Mobilnya ada, kami, baik yang di provinsi, maupun yang di BNN. Untuk melancarkan program dinas perhubungan tersebut, tentunya akan memakan anggaran. Hal tersebut akan dibahas oleh kedua belah pihak. Darsono mengaku, ada sejumlah hal yang harus diprioritaskan, demi kepentingan masyarakat termasuk program di sub ini. Norakadevi, Muhammad Zani, Kila setuju, menginformasikan.